Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penangkapan dilakukan di wilayah Kelurahan Boya, Kecamatan Benawa pada hari Selasa, 6 September 2022 pukul 17.30. Sementara itu, Kanit Penyidik 2 Satres Narkoba Aibtu Imade Dwi Putra menjelaskan, penyelidikan dilakukan ketika pedugas menerima laporan dari masyarakat bahwa terduga pelaku B dicurugai menyimpan narkotika jenis bu di rumah kontrakannya yang berlamat di Kelurahan Boya. Ketugas kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengerimekan. Ketika itu, terduga B sedang bersama pelaku lainnya, yaitu AG, dan ketika digeledah, ditemukan 15 paket diduga sabu. Made Dwi Putra menuturkan sabu tersebut masing-masing ditemukan pada kantong saku celana AG sebanyak satu paket. Sedangkan sisanya 14 paket ditemukan di atas jendela tepatnya di dalam sebuah pipa horden. Serbuk putih itu diduga milik B, keduanya lalu digelandang ke Mako Polores Donggala untuk diproses lebih lanjut. Ada pun barang bukti berhasil disita petugas antaranya 15 paket diduga sabu dengan seberat 3,30 gram alat hisap sabu Pirex 10 saset kosong dan 2 korek api gas. Kembali misalnya. Berapa pasal yang disanggakan polisi kepada para terduga pelaku? Jadi atas perbuatannya kedua terduga pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hanceman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Saat ini pihak polisi juga sedang melakukan pengembangan lebih lanjut kepada kedua terduga pelaku tersebut. Kembali misalnya. Baik. Oke Tribuners, kami akan menayangkan video konferensi pers. Polisi tangkap 2 pelaku penyalahguna narkotika di Kelurahan Boya Benawa Donggala. Berikut videonya. Pada hari Selasa tanggal 8 September, tahun 8 September, 2002, 2021, setelah menerima laporan dari masyarakat, telah menerima laporan dari masyarakat, bahwa jelaki BTE sedang menyimpan aplikasi inisasi. Setelah menerima laporan dari masyarakat, telah menerima laporan dari masyarakat yang diketahui pada saat itu berada di seluruh rumah. Kondaken, pada saat itu dia berada di seluruh rumah. Kondaken, yang ada di Tuhan Boya. Dan pada hari yang sesama, tempatnya pada pukul 17.30, Tuhan Boya, anggota Satna Kuang, Pores Tawarang, langsung mendampai dan memasuki rumah tersebut, dan menerima laporan dari dua orang yang berada di dalam rumah itu. Selamat berada di atas laporannya Rekaan Suta, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!